Pusai masa jabatannya sebagai Menko Polhukam selesai, dia diangkat menjadi Menteri Negara Pendaya Gunaan Aparatur Negara At Interim pada tanggal 1 Oktober 22 Oktober 2009. Setelah itu, Widodo diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Bidang Pertahanan dan Keamanan periode tahun 2010-2014. Widodo mengawali karirnya di TNI-AL sebagai perwira senjata di Kri Irian pada 1968. Selanjutnya, dia juga pernah beberapa kali menjadi Komandan Kapal Perang Republik Indonesia, Kri, yakni Komandan Kri Mongin Sidi pada 1986, Komandan Kri Kihajar Dewantara pada 1988, dan Komandan Kri Abdul Halim Perdana Kusuma pada 1989. Adapun Kri Mongin Sidi 343 merupakan kapal fregat sekelas dengan Kri Samadikun 341, kapal perang jenis fregat buatan Amerika.